Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Pertama-tama saya ucapkan selamat ini pada penyelenggara dulu sebelum kepada narasumber semuanya Bahwa ini adalah seri ketiga dari webinar yang diselenggarakan oleh Departemen Perikangan Tangkap Kami ucapkan selamat ya, karena ini membawa manfaat dari yang sudah-sudah dilakukan Mulai dari satu, dua, tiga, ini yang ketiga itu Kami berharap bahwa acara ini nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar Dan mudah-mudahan ini semua akan memberikan langfaat untuk kita semua Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ono Surono selaku anggota DPR Komisi 4 Yang sudah bergabung dan selaku pembicaraan pertama Kemudian Bapak Dr. Rituan Mulyana, ini Bapak Direktur Perizinan Dan yang kedua, yaitu Bapak Vendiawan MSI Beliau sebagai kardis perikanan dan kelautan yang selalu setia Dan seringkali kita minta tolong untuk menjadi narasumber di kegiatan webinar di EPI Kaundi Kemudian yang terakhir adalah nanti Bapak Prof. Dr. Surati Wijaya Saputra Ini pakar kami yang nanti akan ikut bergabung sebagai narasumber Topik yang akan diangkat pada pagi hari ini cukup menarik dan menantang Jadi kami sangat berterima kasih Ini topiknya adalah era adaptasi norma baru untuk pelaku usaha perikanan di pantai utara Jawa Jadi ini pada pagi hari ini kita mempertemukan ada empat orang narasumber yang sudah komplit ya Ada akademisi, ada pengambil kebijakan atau dari government, kemudian pebisnis juga Kemudian kami berharap bahwa diskusi nanti dan materi yang disampaikan akan sangat-sangat membantu Di dalam mengangkat permasalahan terutama di dalam perikanan tangkap Untuk menjadi lebih baik ke depan Tak lupa kami ucapkan terima kasih pada para pakar yang sudah hadir pada pagi hari ini Ini kami melihat tadi ada Pak Tito, ada Pak Mul dan teman-teman yang lain Yang tentunya adalah sangat-sangat berkompeten di bidang perikanan tangkap Tak lupa kami ucapkan terima kasih pada ketua FK2PT yang kebetulan adalah staf di EPIKA Bapak Dr. Agus Soehirman dan juga ketua kegiatan ini yaitu Prof. Triliji Yang kebetulan asalnya sama satu daerah dengan kami, dengan saya Jadi lengkap ya untuk pagi hari ini adalah kegiatan yang kami harapkan Bisa bermanfaat tidak hanya untuk akademisi atau mahasiswa Tapi juga pada masyarakat secara umum Dan harapannya adalah bisa mengeluarkan suatu kebijakan-kebijakan Yang barangkali nanti akan kita tindaklanjuti di kemudian hari Untuk mengatasi permasalahan di perikanan tangkap pada khususnya Jadi tidak berpanjang kata, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih Dan selamat berseminar Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat Sampai selesai dalam masa-masa pandemik seperti ini Dan saya ucapkan dan sekaligus membuka acara ini Untuk webinar pada pagi hari ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh